Intro Sebenarnya banyak sekali yang diingat ya yang suatu hal yang baru, suatu hal yang mempunyai banyak progres pembangunan sesuatu, proses pembuatan sesuatu itu semua, hampir semua tempat kita tetap ingat banyak ya kejadian-kejadian kemarin itu yang Bapak mulai mau keluar sendiri hanya di awal dengan saya terus ini yang sangat terkesan buat saya itu proyek-proyek yang dari awal mulai dari survei, groundbreaking ini sudah mulai banyak yang diresmikan oleh beliau ada waduk, ada jalan tol, ada banyak lagi kegiatan presiden yang paling berkesan itu ya memang yang paling berkesan buat saya itu kunjungan waktu ke Papua ya itu luar biasa ya, itu dipingkat di sisi lain juga dengan jumlah lokasi yang dikunjunginya cukup banyak daerah yang luas dan kemudian cuacanya waktu itu cukup panas ya jadi itu dan berdebu dan itu juga menjadi perhatian kita semuanya tapi ya Alhamdulillah setiap kunjungan itu kalau saya mengikuti beliau ya Alhamdulillah semuanya berkesan lah gitu ya artinya ya semua kegiatan itu ya kita laksanakan aja kita berkoordinasi dengan wilayah ya bagaimanapun juga dukungan wilayah itu tidak bisa kita abaikan ya pengalaman seru saya selama membawa Bapak Presiden perjalanan jauh tantangannya luar biasa karena perjalanan jauh kita itu harus butuh konsentrasi karena kalau tidak konsentrasi kita rawan karena yang dibutuhkan untuk Bapak Presiden itu kan nyaman dan keamanan perjalanan Pak Jokowi pokoknya selama ini selama lima tahun kita tuh gak pernah tenang pokoknya mas jadi kalau misalnya ada agenda intern tuh buat kami wartawan intern itu sama dengan kosong adalah isi-isi adalah kosong kita tidak bisa memastikan kapan Pak Jokowi gak ada agenda atau kapan Pak Jokowi benar-benar ada agenda banyak sih sumber CPE yang paling berkesan itu ketika pas kemarin kungker ke Arfak kan Pak Jokowi setelah dilantik terus ke Arfak dan itu dadakan banget mas itu kita baru kasih tau tadi paginya malamnya langsung berangkat dan itu pedalaman sekali dan akses komunikasi gak ada semua itu tapi itu berkesan banget ke Arfak waktu itu harapan saya beliau makin sehat makin sukses ya memimpin karena ini saya melihat tugas dan beban tanggung jawab beliau makin berat ya kita semua memiliki harapan dan berharap ke beliau jadi kewajiban saya adalah menjaga supaya beliau tetap sehat tetap fit dan harapan kita beliau tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal harapan saya untuk Bapak Presiden semoga sehat selalu untuk memimpin negara ini seperti periode pertama pembangunan dan membangun lebih apa ya lebih Pak banyak banget kegiatan ya kalau misalnya 2020 apa 2018 sampai 5 tahun ini kemudian oh gak sih 2020 apa ya ya paling gak bisa Indonesia lebih bagus nih ya kalau saya sih pikir kedepan ini mungkin tidak akan menurun malah lebih banyak ya karena yang lalu tetap harus dikontrol dan beliau ini dengan ide-ide lebih baru di setiap wilayah di Indonesia jadi ya karena kami bekerja saya juga dengan senang kami juga bisa banyak belajar kami juga senang mudah-mudahan semua bisa berjalan baik mimpi yang tidak mimpi yang benar-benar terwujud ya ya mudah-mudahan beliau ya sebagai orang tua kita senantiasa sehat walafiat bisa membawa Indonesia bisa lebih baik lagi bisa menjaga nama baik Indonesia kita sebagai rakyatnya mendoakan beliau apapun latar belakangnya apapun agamanya sukunya kita dukung beliau untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini Alhamdulillah senang sekali Pak saya rasanya hampir menangis semoga Indonesia semakin maju semakin makmur rakyatnya dan semakin apa lebih baik lagi Pak hai hai jadi kalau kamu berapa ini Aduh sukar sekali luar biasa baru pertama kali gak tahu mimpi apa semalam senang banget dan bersyukur sekali bisa menunggu dari jam 5 sore Pak jam 5 sore di Bandung Udijiri ya kemudian Bapak presiden sehat bisa menunggu Indonesia menjadi lebih baik lagi 5 periode boleh Pak ini bisa menunggu di sana Pak bersyukur sekali selamat Tahun Baru 2020 I love you Indonesia selamat Tahun Baru 2020 Indonesia maju selamat Tahun Baru 2020 Indonesia maju selamat Tahun Baru